Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sering dengar kalau video di tiktok yang seksi dosanya akan terus mengalir Pertanyaan saya Bagaimana kalau film yang dulu yang seksi itu diputar kembali televisi Seperti film, tidak perlu anda sebutkan nama filmnya Seperti film, ya ini disebutkan beberapa film ya Tidak perlu anda sebutkan nama filmnya Apakah kalau film tersebut diputar kembali terus ditonton banyak orang Yang main film tersebut juga mendapatkan dosa Terima kasih atas jawabannya Teman-teman sekalian Ketahuilah bahwasannya Di dalam menjalani kehidupan ini kita punya batasan Memang secara syariat kita diberikan keluasan untuk mengelola kehidupan Namun dengan satu syarat Menjadikan syariat, menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai barometer dan batasan Kita boleh ya, kita bebas mengelola kehidupan di bumi ini Apapun itu bentuknya Selama tidak melanggar nilai-nilai batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syariat Itu pun yang perlu dicatat Kemudian terkait dengan Film-film Ada beberapa film ya, kita katakan dulu Pemain yang memerankannya itu menggunakan pakaiannya yang seksi gitu ya Terbuka, auratnya kelihatan Makan ada sebagian yang sudah meninggal Ada sebagian yang sudah meninggal Pertanyaannya apakah mereka akan mendapatkan dosa jariah Pertanyaannya, jawabannya adalah iya Jawabannya adalah iya Apalagi jika Jika kelakuan mereka Gaya berpakaian mereka yang tidak senonoh itu ditiru oleh orang lain Ditiru oleh fansnya, penontonnya Maka dia, orang yang ditiru itu Akan mendapatkan dosa Dosa yang banyak Kalau ditiru oleh satu orang Dia akan menanggung dosa Ikut menanggung dosanya Kalau satu juta orang meniru Maka dia akan menanggung dosa Satu juta orang juga Ya Makanya Antum, jangan pernah bangga menjadi artis Dan anak sarankan Antum Jangan pernah sekali-kali berniat untuk menjadi artis Apa kata Nabi SAW Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan Maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya Jadi kalau kita mencontohkan satu kebaikan saja Satu saja Kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang lain Maka kita akan mendapatkan kebaikan Sebagaimana yang orang itu lakukan Ya Antum misalnya mengajarkan ilmu Kepada si A Maka Antum akan mendapatkan kebaikan Akan mendapatkan pahala Selama si A ini mengamalkan apa yang Antum ajarkan Apa yang Antum contohkan Kemudian si A ini mengajarkan kembali ilmu Yang Antum ajarkan kepada si B, si C sampai Z Antum akan mendapatkan pahala sebanyak Sebanyak orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang Antum miliki Ya Atau misalnya Antum itu adalah Tokoh publik Ya, tokoh publik Maka itu Antum bisa manfaatkan Untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dari sana Ya Ada sebagian dari artis yang memang kita lihat Mereka itu sudah mulai hijrah teman-teman sekalian Dan dengan hijrahnya mereka itu Ternyata berdampak besar bagi fansnya gitu Ya ada mungkin sebagian yang unfollow gitu ya Maka ketika Antum menjadi tokoh publik Maka manfaatkan itu untuk menyebarkan kebaikan Jika orang lain meniru kebaikan Sebagai mana yang Anda contohkan Maka Antum akan mendapatkan pahala jariyah InsyaAllah Terus pahalanya akan mengalir gitu Ya Terus Begitu sebaliknya ketika yang Antum contohkan itu Sesuatu yang tidak senonoh Tidak sesuai dengan syariat Joget-joget Ya Atau mencontohkan model berpakaian yang tabaruj Tabaruj jahiliyah Maka Antum Atau Anti akan mendapatkan paha angka Mendapatkan dosa Sebanyak Sebanyak Orang yang mengikuti gaya-gaya Anti Maka hati-hati Jangan pernah Berniat untuk menjadi artis Jangan pernah berniat untuk bermain film Terlepas dari orang yang akan meniru Kelakuan buruk Antum itu Antum akan dapat dosa Belum lagi yang lainnya gitu Ikhtilat Belum lagi Ya macam-macam gitu Maka jangan pernah Antum Berniat menjadi artis Ya Apalagi ada sebagian artis ya Sebelumnya mungkin dia main film Menggunakan pakaian yang serba mini gitu kan Maka Khawatir nanti setelah dia wafat Film itu diputar Dan Akan tetap mendapatkan dosa Kalaupun filmnya itu tidak diputar Ada Yang namanya Rekam digital Ya Jejak digital Meskipun di televisi tidak lagi diputar Tapi bisa diakses melalui situs Bisa diakses melalui media sosial Jejak digital Ini sulit dihapus Ya Makanya kalau keburukan Yang sudah tersebar melalui media Itu sulit dihapus Dan Akan terus Keabadi gitu Bukan abadi istilahnya apa ya Akan terus ya Bisa dilihat orang lain Akan bisa dinikmati Akan bisa ditiru Na'udzubillah Ya Kalau itu keburukan Kalau kebaikannya Alhamdulillah Antum dapat pahala luar biasa Maka jangan pernah Antum berniat jadi artis Kalau sudah terlanjur Maka Anda Nasihatkan kembali Ya Kembali dan manfaatkan Kepopuleran Antum Itu untuk menyebarkan Menyebarkan kebaikan Dan insya Allah Jika kebaikan itu ditiru oleh orang lain Antum akan dapat Dapat pahala yang luar biasa Tanpa Antum harus Ya bercapek-capek gitu ya Antum akan dapat tuh pahala Pahala Jadi transfer terus Begitu juga sebaliknya Jika yang disebarkan itu adalah Keburukan Ya Wallahu'alam Bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya